Intro Salam Wisna, Wira, Widega Halo Sobat Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapom Noldi Alexander Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna, Wira, Widega, Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, rutin melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih mingguan Pada hari Senin Minggu pertama bulan September tahun 2023 Di lapangan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Dirbin Rustah Milpuspomal Kolonel Laut PM, Gokdin Gultom Selaku inspektur upacara diikuti oleh seluruh personel perwira Bintarat, Tamtama, dan PNS Puspomal Dalam amanat upacara bendera kali ini disampaikan bahwa Apel merupakan sarana tolak ukur disiplin mengenai waktu Serta sarana tanggung jawab setiap diri prajurit dan sebagai evaluasi kegiatan yang telah berjalan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri Tapping Acara Semarak Satria Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Laut Bertempat di Studio 1 Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat Dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Beserta seluruh pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama wilayah Jakarta Acara Tapping Semarak Satria merupakan program hiburan dengan konsep variety show yang menampilkan bakat terpendam, kisah inspiratif, prestasi, dan inovasi prajurit TNI Acara kali ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Laut Yang puncaknya jatuh pada tanggal 10 September tahun 2023 mendatang Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri kegiatan program kali bersih yang dilaksanakan di Jalan Cakung Drainase RT7 RW2 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan Serentak di 78 titik di seluruh Indonesia Di tempat berbeda, prajurit Pus Pomal bersama dengan siswa-siswi SMA dan Dinas Kebersihan Jakarta Utara juga melaksanakan kegiatan program kali bersih yang berlokasi di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara Menurut Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali, kegiatan prokasi kali ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 10 September tahun 2023 Namun, menurutnya program membersihkan sungai itu seperti ini akan terus berlanjut sebagai wujud pelestarian lingkungan dalam mengatasi permasalahan pencemaran sungai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH yang diwakili oleh Wadan Pus Pomal Laksamana pertama Dr. Handes Hari Murti M. Han menghadiri acara pembukaan Lomba Musabakoh Tilawatil Quran dan eksibisi Musabakoh Hifsil Quran tingkat TNI Angkatan Laut tahun 2023 dalam rangka HUT ke-78 TNI Angkatan Laut di Masjid Al-Arif Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan pembukaan Lomba MTQ diikuti oleh 40 peserta terdiri dari beberapa kategori yakni Lomba MTQ diantaranya kategori Militer Pria kategori Kowal PNS Wanita Jala Senastri kategori SMA, kategori SMP dan kategori SD selain itu juga Lomba Eksibisi MHQ diantaranya kategori 5 Jus kategori 10 Jus, kategori 20 Jus, dan kategori 30 Jus pada kesempatan tersebut Pus Pomal mengirimkan 4 peserta untuk mengikuti perlombaan tersebut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri pembukaan kejuaraan Golf Kasal Cup yang diselenggarakan di Padang Golf Pangkalan Jati, Jakarta Selatan Kejuaraan Golf Kasal Cup tahun 2023 kali ini dibuka oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI, Muhammad Ali yang diwakilkan oleh Wakasal, Laksamana Madia Ahmadi Heri Purwono dalam sambutannya Wakasal menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan kejuaraan Golf kali ini selain masih dalam rangkaian menyambut HUT TNI AL ke 78 tahun 2023 juga bertujuan membangun semangat sportivitas serta mempererat tali silaturahmi antar pegolf di lingkungan TNI AL pada kejuaraan Golf kali ini Pus Pomal mengirimkan 7 pegolf terbaiknya tercatat sebanyak 162 pegolf dari seluruh jajaran TNI AL antusias dan telah mempersiapkan diri untuk bertanding agar mendapatkan nilai terbaik dan menjadi pemenang dalam kejuaraan golf kali ini Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengirimkan prajurit terbaiknya untuk mengikuti kompetisi Lomba Vokal Indonesian Navi Idol tahun 2023 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke 78 TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang diwakili oleh asisten personel KASAL Laksda TNI Paulus Rahmat Wahyudi Dalam sambutannya Aspers KASAL menyampaikan bahwa penyelenggaraan Lomba Indonesian Navi Idol ini sebagai momentum dalam menyaring peserta terbaik untuk dapat tampil dalam acara hiburan musik baik lingkup internal maupun eksternal TNI Angkatan Laut event ini juga merupakan media pengembangan minat dan bakat dalam harmonisasi olah suara dan musik Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Ketua Cabang BS Jalasena Sripus Pomal Nyonya Nunung Samista menghadiri acara ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin langsung upacara ziarah dan tabur bunga kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke 78 tahun 2023 upacara ziarah dan tabur bunga ini dimaksudkan sebagai penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia menjelang peringatan HUT ke 78 TNI Angkatan Laut tahun 2023 keluarga besar Pus Pomal melaksanakan doa bersama dimana bagi yang beragama Islam doa bersama dilaksanakan di Masjid Biru An Nizam untuk yang beragama Kristen melaksanakan ibadah di ruang VIP lapangan tembak Pus Pomal dan untuk yang beragama Hindu melaksanakan ibadah di gedung Sukanto Satidik Pus Pomal Kelapa Gading Jakarta Utara diharapkan dengan dilaksanakannya doa bersama ini seluruh rangkaian peringatan HUT ke 78 TNI Angkatan Laut tahun 2023 dapat berjalan dengan aman dan lancar serta menjadikan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta yang berlangsung selama tiga hari mulai dari kedatangan tamu VVIP ke Jakarta hingga kepulangannya berjalan dengan aman dan lancar hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif dari TNI Polri dan tentunya polisi militer Angkatan Laut yang tergabung dalam subsat gas pengawalan VVIP roda 2 maupun roda 4 pengendalian lalu lintas dan pengamanan internal di sisi lain, pengamanan tersebut berjalan dengan lancar tentunya adanya dukungan masyarakat yang sangat dirasakan dimana masyarakat harus mengalami kemacetan di jalur alternatif karena adanya rekayasa lalu lintas dimana dilakukan dan penutupan sejumlah ruas jalan pada waktu tertentu Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH didampingi Wadan Puspomal menghadiri acara drama teater kisah Malahayati dalam rangka menyambut HUT TNI Angkatan Laut ke-78 yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat TNI Angkatan Laut menggelar pertunjukan seni teatrikal Jalasena Laksamana Malahayati sesuai judulnya, pertunjukan tersebut mengangkat kisah Malahayati perempuan Aceh yang menjadi Panglima Armada Laut perempuan pertama di dunia di abad 16 kepemimpinan brilian dan keberaniannya dalam memimpin Laskar Inong Bale sebuah kesatuan prajurit perempuan Kesultanan Aceh Darussalam dengan lebih dari 2.000 anggota menginspirasi dalam membangun kekuatan maritim Indonesia sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan semangat Jalasena Laksamana Jaya Mahe terus melaju untuk Indonesia Maju Dirgahayu ke-78 TNI Angkatan Laut dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta Kerabat Kerja Bakpen Pus Pemal kami pamit untuk diri sampai jumpa minggu depan Jalasena Laksamana Jaya Mahe Terima kasih kerana menonton!